Di tengah-tengah masyarakat lebih baik jadi orang benar Ketimbang jadi orang pintar Ada yang kaget? Yang kaget berarti jantungnya sehat Alhamdulillah Di tengah-tengah masyarakat lebih baik Lebih baik jadi orang benar Ketimbang jadi orang pintar Berapa banyak orang-orang pintar namun kebelingan Oleh karena itu yuk semuanya Untuk apa sih yang kita banggakan? Apa sih yang kita sombongkan? Kita ini manusia Setiap harinya membawa kotoran Betul? Betul? Setiap harinya membawa kotoran Manusia keluar dari lubang kotoran Keluar pertama dari lubang kotoran Manusia selama hidupnya membawa kotoran Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita banggakan? Habib, saya ini seorang pejabat Mohon maaf Fir'aun Seorang pejabat Seorang penguasa Ada waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 wa'ala alihi wa sahbihi al-anjumi al-zahirat wa'aliyna ma'ahum wa fihim wa bihim birahmatika ya rafi'ad darjad aminkan semua Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya'altahu sahba bilhazna ida syihta sahla mirahmatika ya'arhamarrachimin 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 walhamdulillahirrabdin alamin salam ta'udhim salam performatan salam mahabbah salam cinta teriring doa selalu senantiasa tercurah segenap orang tua tokoh masyarakat kesepuhannya segenap tengku-tenku buru-buru tercinta semoga semua sehat wal afiah Allah angkat darjatnya amin ya rabbal alamin tak lupa salam ta'udhim teriring doa guru tercinta ustadun alfadhil temku muzaylin yusuf Selalu senantiasa tercurah doa Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya Allah kabulkan segala harapan dan doanya Allah bahagiakan dunia hingga akhirahnya Allah sukseskan perjuangan dakwahnya Dan semoga kita selalu dibimbing, dituntun, kenal cinta Allah dan Rasulnya Amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin Tak lupa sahabat tercinta setia mendampingi saya Al-Habib, Al-Fadil, Al-Habib Fuad bin Hussein Al-Uppas Kita doakan beliau sehat walafiat Segenap rekan-rekan jamaah majlis ta'lim syarikus syabab Betul? Betul Syari Ash-syabab Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Jamaah ada yang tahu artinya syarikus syabab? Artinya apa? Tak tahu? Nanti tanya kepada Tengku Muzailir Yusufnya Syarik itu artinya perkumpulan persekutuan Persekutuan perkumpulan syabab Syabab artinya anak-anak muda Tapi saya lihat semuanya orang tua Ternyata anak-anak muda mereka hadir menyaksikan secara live Mereka tak bisa hadir namun mereka menyaksikan secara live InsyaAllah yang hadir, yang menyimak, yang menyaksikan Semoga Allah jadikan anak-anak muda generasi-generasi penerus kebanggaan Agama baginda Nabi tercinta Rasulullah SAW Amin ya Rabbal Malam hari ini Saya Bergembira Saya bersuka cita Saya Senang Hati Berjumpa Jamaah Syarikus syabab Saya lihat di sebelah kiri saya Anak-anak muda Tapi usianya Masih cukup Cukup kecil saya Kalau bahasa Jakarta Itu namanya bocil Tahu bocil? Bocah? Bocah cili Alhamdulillah Namun Namun tidak apa-apa Ketika mereka hadir Mereka hadir di majlis ta'li Mereka hadir di majlis ilmu InsyaAllah Pertanda 10-20 tahun mendatang Yang akan meramaikan majlis syarikus syabab Adalah mereka-mereka Yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Amin ya Rabbal Kalau yang tua usianya Mungkin hanya Hitung waktu saja Kalau mereka yang masih muda usianya Mereka akan tumbuh kembang dewasa Ketika mereka sudah terbiasa di majlis kebaikan Al-bi'atu tu'athiru Begitulah pepatah Arab mengatakan Al-bi'ah lingkungan Mempengaruhi karakter seseorang Jika sudah terbiasa Anak-anak muda Anak-anak muda Usia remaja Adik-adik tercinta Mereka sudah terbiasa berada di tengah-tengah lingkungan kebaikan Lingkungan Majlis kebaikan Mereka terbiasa membaca Salawatan Mereka terbiasa membaca Al-Quran Maka secara tidak langsung Mereka sadar atau tak sadar Mereka akan tumbuh kembang dewasa Menjadi sosok-sosok Pemuda Generasi Yang cinta kepada Salawatannya Cinta kepada Al-Qurannya Cinta kepada Majlis ilmunya Insya'at Oleh karena itu Saya apresiasi Setinggi-tingginya Kepada Tengku Muzailin Yusuf Berserta rekan-rekan Kru Jamaah Syarifus Syabat Yang telah mengayomi kita Yang telah menjaga Generasi Penerus agama bangsa Untuk kenal kepada Ilmu agamanya Cerdas Terbagi dua Cerdas terbagi Cerdas terbagi Ini ngantuk atau lapang ya Dua-duanya Cerdas terbagi Ayo Yang semangat Yang kompang Saluh ala Muhammad Jika Mohon maaf Jika Semangat kita Semangat kita Seperti semangatnya Anak-anak muda Yang Mempertahankan negerinya Kita kenal dalam sejarah Aret-aret Surabaya Mereka Mempertahankan Negara Negeri Tercinta Semangatnya Kenapa Kita tidak semangat Mempertahankan Agama Kita tidak semangat Untuk menjaga Ilmu Syariah Agama Mudah-mudahan Antara Semangat Untuk menjaga Negara Semangat Menjaga Agama Kita bisa Serasi Kita bisa Menjalankannya Dalam kehidupan Sehari-hari Insya Insya Ayo Kembali Pembahasan Tajuk materi kita Kita Menginginkan Anak-anak muda Yang tangguh Generasi Penerus Yang hebat Yang cerdas Cerdas itu Ada dua Cerdas Intelektual Cerdas Spiritual Ini Sampai sini Saya cakap Faham Faham Ini Buah apa Apa Tadi Sebelum Acara Saya Solat Berjamaah Di balai ini Saya Saya Solat Berjamaah Bersama Tengku Bersama Santri Santri Saya Solat Berjamaah Dan Saya Disubuhkan Air Kelapa Ternyata Air Kelapanya Masih ada Disini Subhanallah Mudah-mudahan Yang telah Menyediakan Makan Minum Untuk Kita Allah Allah Berikan Makan Minum Untuk Mereka Nanti Kelap Disyurga Rasulullah Ada ilmunya Rasulullah Jika Diberikan Makan Minum Oleh Sahabatnya Disubuhkan Dijamu Oleh Sahabatnya Makan Minum Rasulullah Adalah Sosok Manusia Yang Pintar Berterima Kasih Kepada Seseorang Yang Telah Memberikan Mencurahkan Kebaikan Kepadanya Itu Rasulullah Bahasa Sederhananya Rasulullah Pintar Berterimakah Berterima Kasih Bahkan Dalam Hadis Disebutkan Malam Ya Syukur Nas Siapa Yang Tak Pandai Berterima Kasih Kepada Manusia Yang Telah Mencurahkan Berbuat Baik Kepada Kita Maka Dia Belum Merealisasikan Syukurnya Kepada Tuhan Nah Jadi Rasulullah Kalau disuguhkan Dijamu oleh Sahabatnya Rasulullah Mendoakan Mereka Minimal Kita Doa Doakan Yang sudah Berikan Kebaikan Kepada Kita Kita Doakan Kepada Mereka Kita Tak Bisa Balas Mereka Kebaikannya Kita Bisa Balas Mereka Walaupun Hanya Doa Doa Terindah Yang Baik Untuknya Insya Doanya Rasulullah Apa Doanya Rasulullah Allahumma At'in Man At'amana Wasli Man Sakana Artinya Apa Habib Ya Allah Kasih Makan Orang Yang telah Kasih Makan Saya Kasih Minum Orang Yang telah Kasih Minum Saya Malam Hari ini Saya Dikasih Minum Kelapa Ini Kelapa Tua Atau Kelapa Muda Kelapa Muda Atau Kelapa Tua Saya Yakin Ini Kelapa Muda Kenapa Karena Majlis Anak Muda Syarikus Syabah Tapi Itu Dia Ini Dibilang Muda Tak Juga Dibilang Muda Tak Juga Seperti Subhanallah Jadi Saya Sampaikan Ya Nah Ada Filosofinya Tadi Saya Saya Sempat Bincang Bincang Cakap Bersama Tengku Seputar Kelapa Apa Habib Perbincangannya Siapa Yang Mampu Meletakkan Dan Menaruh Air Di Atas Puncak Puhun Kelapa Dan Rasanya Berbeda Dengan Air Air Lainnya Faham Pertanyaannya Kalau Bahasa Sederhananya Siap Kalau Nah Begini deh Bahasa Betawi Boleh Boleh Bahasa Betawi Kalau Bahasa Betawi Siapa Yang Naruh Air Kedalam Nih Kelapa Siapa Yang Naruh Siapa Yang Naruh Subhanallah Airnya Sama Asalnya Hujan 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 Turun Ke Bumi Diserah Oleh Tanah Ketika Ia Berada Di Buah Jambu Berbeda Rasanya Ketika Ia Berada Di Buah Kelapa Berbeda Rasanya Siapa 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 Gerangan Yang Mampu Mendatangkan Menghadirkan Mengisi Mengisi Air Di Dalam Kelapa Ini Yang Ada Di Atas Ujung Puhunnya Siapa Gerangan Tiada Lain Jawabnya Adalah Allah Subhanahu Manusia Mana Peneliti Dan Ilmuwan Mana Yang Mampu Ya Untuk Menghadirkan Atau Dia Bisa Menghadirkan Menyuntik Air Kelapa Dengan Alat-alatnya Tidak Ada Yang Bisa Semua Kembali Kepada Kekuasaan Allah Subhanahu Wata Jadi Ayo Semuanya Saya ingin Ajak Ada Lagi Tentang Kelapa Saya Mau Tanya Kalau Makan Kelapa Minum Air Kelapa Enak Yang Muda Atau Yang Tua Yang Muda Atau Yang Tua Yang Muda Yang Tua Yang Sudah Yang Sudah Nikah Jawabnya Yang Muda Habib Yang Muda Enak Airnya Mohon Maaf Ternyata Mohon Maaf Air Kelapa Yang Enak Yang Segar Sejuk Dinikmati Airnya Ternyata Air Kelapa Muda Ternyata Yang Muda Yang Harus Meninggalkan Pucuk Puhunnya Ternyata Yang Muda Yang Lebih Dulu Dipanggil Oleh 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 Pemiliknya Ini Faham Tak Maksudnya Jangan Kita Mengira Ah Habib Saya Ini Masih Muda Nantilah Majlis Taklim Nantilah Masjid Surau Nanti Saja Saya Masih Muda Nanti Kalau Sudah Tua Baru Saya Ke Majlis Baru Saya Ke Masjid Nanti Saja Masih Muda Mati Masa Muda Mohon Maaf Kematian Itu Tidak Memandang Tua Dan Muda Coba Ini Coba Filosofinya Kelapa Ternyata Kelapa Muda Yang Lebih Dulu Dipanggil Dipanggil Oleh Pemiliknya Tapi Pemuda Setelah Dengar Apa Kajian ceramah Ini Jangan Semangat Apa Majlisnya Ah Kalau gitu Ya Sudahlah Kita Semangat Kita Magistar Yang Yang Muda Pasti Akan Lebih Dulu Meninggal Jangan Seperti Itu Tetap Semangat Untuk Mengejar Mengejar Cita-citanya Mengejar Semangat Untuk Lebih Baik Dari Hari Sebelumnya Insya Ada Dua Cerdas Intelektualnya Cerdas Intelektual Apa Cerdas Ilmu Pengetahuannya Seorang Pemuda Itu Harus Cerdas Intelektualnya Silahkan Mengejar Cita-cita Sekedar Silahkan Mengejar Mengejar Akademisi Keilmuannya Silahkan Silahkan S1 S2 S2 Sampai Saat ini Masih Masih Menjadi Mahasiswa S2 Di Perguruan Tinggi Dalwah Darul Daruluh Saat Saat ini Saya Masih Alhamdulillah Sudah Selesai Sidang Proposalnya Semoga Allah Berikan Keberhasilan Dan Kesuksesan Insya Allah Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Semua Mengejar Cita-citanya Silahkan Silahkan Mengejar Cita-citanya Silahkan Mengejar Impiannya Silahkan Namun Ingat Ya Cerdas Intelektual Itu Baik Namun Ada yang Lebih baik Dan harus Serasi Di dalam Mengejar Cita-cita Intelektualnya Dia harus Menyeimbangkan Dia harus Meserah Kecerdasan Spiritualnya Beb Kecerdasan Spiritual Apa Yang kedua Adalah Kecerdasan Batinnya Kecerdasan Batin itu Apa Akhlaknya Mohon maaf Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ Kenal Kenal Allah Ya Rahmu Allah Ma'firlahu Beliau Sering Menyampaikan Di Setiap Kesempatan Dakwah Tablihnya Beliau Sampaikan Apa Di Tengah-tengah Masyarakat Lebih Baik Jadi Orang Belur Ketimbang Jadi Orang Pintang Ada yang Kaget Yang Kaget Berarti Jantungnya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Di Tengah-tengah Masyarakat Lebih Baik Lebih Baik Jadi Orang Bener Ketimbang Jadi Orang Pinter Berapa Banyak Orang-orang Pinter Namun Kebelingan Tau Kebelingan Apa Bahasa Aceh Kebelingan Apa Bahasa Aceh Kebelingan Dia Pintar Namun Kepintarannya Tidak Memberikan Maslahat Kepada Umat Tidak Memberikan Solusi Untuk Rakyat Namun Kepintarannya Untuk Mengelabuhi Untuk Membohongi Umat Na'udzubillahimin Ayah Bunda Ilmu itu Seperti Sebilah pisau Kalau Masyarakat Aceh Cakapnya Senjata Rencong Betul Betul Ilmu itu Ibarat Sebilah pisau Tergantung Tergantung Siapa Yang Menggunakan Sebilah pisau Itu Jika Pisau itu Digunakan Oleh Emak-emak Di dapur Bunda Menggunakan Pisau Di dapur Untuk apa Untuk apa Untuk masak Untuk memotong Daging Untuk keperluan Dapur Lain-lainnya Digunakan Oleh Emak Oleh Ibu-ibu Rumah tangga Pisau Berguna Manfaat Betul Contoh Ketika kita Ingin Menuai Padi Itu pakai Apa namanya Arit Pakai apa Sabit Sabit Atau Arit Ya Bahasa Itu alat Ketika Ketika digunakan Oleh petani Untuk Mengambil Padi Panennya Bermanfaat Namun Mohon maaf Senjata Tajam Pisau Luka Arit Ketika digunakan Di tangan Jatuh Di tangan Orang Yang Tidak Benar Maka Akan Berubah Berubah Apa Akan Berubah Tujuannya Dia akan Melukai Manusia Dia akan Mencegerai Temannya Kenapa Karena Ilmu itu Bagaikan Pisau Siapa Yang memegangnya Dia pintar Ilmu Kedokteran Dia pintar Ilmu Hukum Dia pintar Ilmu Astronom Dia pintar Ilmu Namun apa Ilmunya Mencelakai Dan Mencederai Orang Lain Begitu juga Ilmu Agama Dia pintar Hadithnya Dia pintar Al-Qurannya Dia pintar Ceramahnya Namun apa Namun Ilmu Agamanya Ia gunakan Untuk Kepentingan Duniawinya Ilmu Agamanya Untuk Menyesatkan Umat Dan manusia Ilmu Agamanya Untuk Memecah Belah Persaudaraan Di antara Tengah-tengah Umatnya Mohon maaf Kalau kita Kalau kita Bangga Dengan Keilmuan Kita Setan Lebih Pintar Dari Manusia Kalau kita Bangga Dengan Ibadah Kita Setan Iblis Lebih Dulu Ibadahnya Dari Manusia Kenapa Iblis Terusir Dan Lubang Kotoran Keluar Saya 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 Seorang Ustadz Seorang Kiai Seorang Tengku Mohon maaf Bal'am bin Ba'umroh Seorang Ulama Bani Israel Terkenal Ternyata Karena Penyelesaiannya Seperti apa Menurut Agama Tanya Tanya Kepada Mereka Yang Faham Tanya Mereka Yang Bidangnya Yang Ahlinya Insya Insya Allah Setelah Kita Sudah Hebat Intelektualnya Faham Tentang Ilmu Agamanya Ya Atau Ilmu Yang lain Saya Mohon maaf Saya ingin Mengarisbawahi Bukannya Agama Tidak Melarang Anak Anak Kita Belajar Ilmu Ilmu Yang Lainnya Ya Mempelajari Ilmu Biologi Ilmu Matematika Ilmu Fisika Ilmu Ilmu Astronomi Silahkan Mereka Mempelajarinya Namun Ketika Mereka Mempelajari Ilmu Ilmu Lainnya Mereka Sudah Menguasai Atau Mereka Pun Mempelajari Ilmu Agamanya Ketika Mereka Menjadi Seorang Politikus Seorang Pejabat Seorang Dokter Seorang Pilot Ternyata Mereka Mempunyai Ilmu Agamanya Allahu Haram Haram Mohon Maaf Ini perkara Tidak Sesuai Dengan Agama Saya Takut Kepada Allah Mungkin Tidak Ada Yang Melihatnya Namun Allah Maha Melihat Ketika Ketika Keseharian Kita Kehidupan Kehidupan Selalu Bersama Ilmu Agama Selalu Ada Kecerdasan Spiritualnya Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Memberikan Setiap Keberkahan Dalam Langkah Kehidupan Insya Sebelum Saya Lanjut Sampai Sini Paham Paham Jadi Kita Harus Cerdas Mencerdaskan Intelektual Kita Ilmu Pengetahuan Kita Silahkan Ilmu Agama Munggu Ilmu Umum Silahkan Namun Harus Cerdas Pula Spiritualnya Apa Cerdas Akhlaknya Mohon Maaf Kita Kenal Tengku Di Anjung Banda Aceh Al-Habib Abu Bakar Bin Hussein Al-Oktaz Kita Kenal Sheikh Abdul Ra'uf Al-Shinkili Dan Banyak Banyak Ulama Di Bumi Serambi Mekah Ini Mohon Maaf Mereka Mungkin Tidak Pandai Bersilat Lidah Berceramah Mungkin Mereka Tidak Pandai Untuk Merangkai Kata Di dalam Tabligh Akbarnya Namun Namun Mohon Maaf Ini saya mau Sampaikan Mungkin bisa Didengar Mereka Para Ulama Sheikh Abdul Ra'uf Al-Shinkili Dan Ulama-ulama Yang ada Tengku-tenku Yang ada Di bumi Rencong Aceh Ini Kenapa Mereka Berhasil Menyebarkan Agama Syariat Agama Karena Mereka Mencerminkan Akhlak Di tengah-tengah Masyarakatnya Mereka Menjadi Contoh Tidak hanya Sekedar Memberikan Contoh Beda ya Memberikan Contoh itu Mudah Memberikan Contoh Mudah Ini baik Ini tak baik Memberikan contoh Mudah Siapa saja Bisa Memberikan Contoh Namun Menjadi Contoh Susah Memberikan Contoh Mudah Menjadi Contoh Susah Menjadi Teladan Ketika Dia berjalan Kemadis Taklimnya Berjalan Kesural Dia Sapa Tetangga Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat Afiyat Baik Semuanya Interaksinya Lemah Lembut Berkomunikasi Dengan Tetangganya Akhlaknya Luar biasa Ketika Masyarakat Aceh Melihat Siapa dia Siapa dia Ini Masya Allah Wajahnya Bercahaya Akhlaknya Tutur Katanya Dia belum Memberikan Ceramahnya Dia belum Memberikan Urayan Kajian Kajiannya Belum Namun Manusia Masyarakat Aceh Hanya melihat Wajah Dan tingkah Laku Dan tindak Tanduk Kesehariannya Masyarakat Aceh Berbondong Untuk Mengikuti Agama Islam Kenapa? Karena Akhlaknya Sampai Sini Faham? Mudah-mudahan Saya berharap Pertemuan yang Sangat singkat Kita semua Bisa menjadi Contoh Di tengah-tengah Masyarakat kita Minimal Menjadi contoh Di tengah-tengah Keluarga kita Insya Siapa yang Saya Menjadi Yang saya Jadikan Tolak ukur Contoh Kehidupan saya Baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Assalam Laqada Kana Lakum Fi Rasul Lillahi Uswatun Hasana Rasulullah Adalah Suri Taulah Dan Yang Terbaik Anda Ingin Mencontoh Keseharian Hidup Anda Silahkan Ikuti Rasulullah Habib Saya Ini Seorang Pejabat Hei Rasulullah Memimpin Negara Habib Saya Ini Seorang Panglima Perang Hei Rasulullah Memimpin Perang Habib Saya Ini Saya Ini Seorang Pedagang Seorang Bisnisman Hei Rasulullah Berdagang Habib Saya Ini Seorang Buru Hei Rasulullah Seorang Buru Mubalik Mualim Habib Saya Ini Seorang Kepala Rumah Tangga Saya Seorang Suami Hei Bum Mas Bang Rasulullah Itu Punya Rumah Tangga Punya Anak Dan Istri Semuanya Lengkap Berada Di dalam Kepribadian Baginda Nabi Muhammad Ayu Semuanya Pelajari Sejarahnya Pelajari Sirahnya Sehingga Kita Bisa Mengikuti Teladan Yang Baik Dari Sosok Pemimpin Yang Baik Teladan Yang Teristimewa Baginda Tercinta Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Amin Ya Rabbah Ya Rabbah Alamin Ayah Bunda Semuanya Mohon Ridho Mohon Maaf Saya Tak Bisa Berpanjang Kalan Setelah Ini Saya Harus Melanjutkan Perjalanan Karena Esok Pagi Dan Malamnya Ada Agenda Yang Harus Saya Isi Di Langsa Dan Saya Sudah Lima Hari Di Banda Aceh Ini Mudah Mudahan Menjadi Perjalanan Yang Penuh Berkah Menjadi Ladang Pahala Untuk Saya Dan Semoga Allah Kumpulkan Kelak Kita Bersama Datuk Tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Amin Ya Rabbah Ya Rabbah Alamin Jika Rasulullah Datang Ke Kota Taif Bukan Sambutan Yang Beliau Terima Namun Sambitan Dari Anak Anak Kecil Namun Saya Datang Ke Kota Ini Saya Disambut Anak Anak Kecil Hadir Bersama Semangat Tidak Anak Anak Kecil Yang Sambit Saya Namun Alhamdulillah Anak Kecil Luar Biasa Bersemangat Dengarkan Cerama Habibnya Subhanallah Mudah Mudahan Ya Kita Bisa Terus Meneladani Rasulullah Dan Semoga Rasulullah Ridha Apa Yang Telah Kita Lakukan Untuk Syariat Dan Agamanya Amin Ya Rabbah Ya Rabbah Alamin Semuanya Semuanya Berjuang Semuanya Mempunyai Kapasitas Kiprah Dalam Dakwah Semuanya Punya Peran Biar Ustadz Tengku Saja Yang Berdakwah Tidak Semuanya Punya Peran Yang Punya Tenaganya Dengan Tenaganya Untuk Balai Syarif Habib Habib Saya Punya Harta Saya Punya Finansial Berikanlah Sumbangsihnya Untuk Dakwah Untuk Syarif Syabah Untuk Perjuangan Dakwah Habib Saya Punya Waktu Hadir Di Majlisnya Semua Habib Saya Hadir Tak Tak Ada Sarung Tak Ada Kofiah Saya Bagaimana Habib Hadir Silahkan Hadir Dengan Atribut Apa Saja Namun Tetap Menjaga Kesopanannya Silahkan Mohon maaf Di Jakarta Di Jakarta Santri-santri Saya Murid-murid Saya Mereka Ketika Hadir Di Majlis Mereka Mereka Pakai Celana Jins Itu Tato Semua Mereka Habib Saya Boleh Ikut Majlis Silahkan Ayo Hadir Di sini Sama Habib Habib Saya Tak Punya Peci Gak Papa Hadir Di Sama Habib Wah Tau Pakai Peci Nanti Saja Habib Saya Tidak ada Sarung Apa Yang Penting Untuk Aurod Ayo Sini Kita Bersama Sama Kita Baca Solawatan Bersama Intinya Agar Kita Senang Berada Di Tempat Kebaikan Seperti Ini Mudah Mudahan Allah Berikan Kepada Kita Kesejukan Dan Kebahagiaan Keberkahan Dunia Warah Amin Ya Rabbah Ya Rabbah Alamin Saya Mau Ajak Semua Kita Baca Solawati Bilkulub Bisa Baca Solawati Bilkulub Bisa Mudah Bisa Baca Solawati Bilkulub Bisa Baca Solawati Bilkulub Dibaca Tiga Kali Baca Tiga Kali Solawati Bilkulub Nanti Setelah Terakhir Baca Solawat Tiup Dan Basuh Ke Anggota Tubuhnya Ya Habib Emak Saya Sedang Sakit Ya Hadirkan Seakan Akan Kita Mengusap Badan Emak Kita Yang ada Di sana Jauh Di sana Atau Siapa Saja Hadirkan Baca Solawati Bilkulub Ini Saya Dapat Ijazah Dari Guru Tercinta Si Al-Murabi Al-Habib Umar Bin Muhammad Bin Sal Bin Hafid Ditarim Bin Hadramud Saya Dapat Ijazah Solawat Ini Dari Al-Habib Zain Bin Ibrahim Bin Smit Di Madinah Beliau Masih Ada Saya Dapat Ijazah Ini Dari Al-Habib Abu Ustaz Segaf Bin Abu Ustaz Hasan Baharul Di Dalwa Pasuruan Jawa Timur Saya Dapat Ijazah Ini Untuk Dibaca Dan Niatkan Diri Kita Dan Mereka Semoga Allah Berikan Sehat Wal Afiyah Allah Berikan Sehat Wal Afiyah Kesempurnaan Dalam Kesehatannya Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Ayo Semuanya Yang khusyuk Dibaca Allah Humma Salim Sayyidina Muhammadin Al-Habib Al-Habib Wanawai Al-Habib Wa Afiyyat Al-Habib Abda Nihwa Shikaiha Walun Al-Habib 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 Alhamdulillah. 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 Ya Allah, angkat segala penyakit kami. Hadirkan kesehatan dan afi untuk kami, orang tua kami, orang yang kami cintai. Permudah segala urusan kami, dunia dan akhirah kami. Bahagiakan rumah tangga kami. Hadirkan anak-anak yang sholah dan sholah untuk kami. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berikanlah kami kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan dunia dan akhirah kami. Dirahmatika, ya arhaman rahimin. Wa ala harihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi. Ya Allah, pastikanlah. Setiap dari kami yang hadir malam hari ini. Segala hajat kami, segala harapan kami, segala doa kami, telah kau kabulkan, telah kau tulaikan. Ya Allah, pastikan di setiap kami yang hadir malam hari ini. Segala dosa, segala kesalahan, segala kemaksiatan, telah kau maafkan, telah kau ampunkan. Ya Allah, pastikan. Setiap kami yang hadir di malam hari ini, kami mewakili keluarga, orang tua, emak, ayah kami di rumahnya. Kami mewakili mereka. Ya Allah, berikanlah kami dan mereka kesehatan, afia, bekah dunia wal akhirah. Ya Allah, pastikan setelah acara ini, kau kabulkan, kau permudah segala urusan-urusan kami. Kau angkat segala kesulitan kami. Kau hadirkan segala kebahagiaan untuk kami. Jauhkanlah segala malapetaka dan bencana. Ya Allah, ya Allah, cukup ujian dan cobaan telah terewati dalam hidup ini di bumi rencong Aceh ini. Peringatan darimu, ya Allah, agar kami kembali kepadamu. Agar kami kembali kepada masjid surau langgar kami. Agar kami kembali kepada majlis yang mulia, yang mengkadi syariat agama. Ya Allah, kami mengakui dosa dan kesalahan kami, keangkuhan kami, kesombongan kami. Kepura-puraan kami tidak peduli di antara sesama kami. Kami cuek kepada tetangga kami. Kami acuh. Kami tidak peduli mereka, tetangga, keluarga kami. Kami sibuk mempertontonkan kekayaan kami, jabatan kami, harta kami. Ya Allah, cukup. Cukuplah, ya Allah. Ujian dan cobaan yang telah lalu, yang kami rasakan di bumi Aceh ini. Cobaan yang sangat memilukan kami, yang sangat menyedihkan hati kami. Berapa banyak keluarga, berapa banyak keluarga. Ya Allah, kami berharap kepadamu. Kumpulkanlah kami bersama mereka, orang-orang yang kami cintai. Keluarga kami kelak di syurga. Kumpulkanlah kami bersama mereka di syurga. Kumpulkanlah kami bersama orang tua kami, ayah bunda kami, anak isteri kami. Keluarga kami yang telah meninggal wafat dunia. Ya Allah, kumpulkanlah kami kelak di syurga bersama baginda, nabi tercinta, nabi Yuna Muhammad. Ya Allah, jika di alam dunia ini kami tak sempat melihat wajahnya. Kami tak sempat mengantarkan keliang lahatnya entah ada di mana mereka. Ya Allah, kami yakin ruh mereka mendengar doa-doa kami. Ya Allah, kami yakin, kami yakin mereka mendengar doa-doa kami, anak-anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama mereka. Seperti kau kumpulkanlah kami di alam dunia ini yang sementara. Kami berharap kau kumpulkan kami bersama keluarga, orang yang kami cinta kelak di syurga. Merahmatika, ya arhaman rahimin, wa ya akraman akramin. Kita baca sekali. Ilahi walaikum. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati